Kalau kalian lihat, ini saya kasih resistor banyak ya Alhamdulillah perakitan sudah hampir selesai sudah 80% kita pasang semua sudah kita pasang semuanya Tune control ini kalau kalian lihat ini saya kasih resistor banyak ya di outnya ini dari out Tune control musik saya kasih resistor 8K2 K10K juga bisa Ini saya pakai master buat pendorong mic ini karena kalau tidak dikasih master ini kurang kurang keras ya meskipun volume dikeraskan Mas kecil suaranya jadi jadi saya tambahkan master satu potensio ini saya potong karena tidak muat Coba lihat ini saya pakai kabel ya potensio nya karena tidak pas dengan duangnya Oke untuk revamp ini ini masih asli ya ini pakai IC IC Ht ya pakai IC Ht8970 Ini suaranya enggak enak ya kalau menurut saya suaranya enggak sering jadi kita Kita ganti dengan IC PT 2399 Oke Kita Coba dulu dengarkan Ini revamp suara Mek Mekan Masih asli masih pakai IC IC Masih pakai IC Ht C Long Test Test C Song 1 2 Testing C C Song Song 1 2 Testing Ini padahal Trimpot sudah saya full ya Saya repat paling lama Tapi efeknya masih sangat sedikit kurang sering Volume juga sudah maksimal kedua-duanya itu Volume revamp Oke langsung saja kita ganti IC nya semuanya Oke kita copot semua IC nya kita ganti dengan CD 2399 ya PT juga ya bagus CD juga bisa Yang penting serinya 2399 Oke ini kita lepas semuanya Baru kita pasang ini Oke setelah kita ganti CD 2399 ini Sudah kita pasang ya Oke Langsung saja kita coba Oke kita tes Jack 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 Suaranya lebih panjang sedikit ya Kalau sudah diganti Jadi kita harus setting Trimpot biar suaranya jadi shrink kita setting semuanya terima kasih test jing song jing lho test test 1,2 jing lho test 1,2 halo jing song oke lebih mantap lebih panjang efeknya tinggal kita ganti resistor yang ada di atas disini ya yang 15k yang seperti kemarin kita lihat mana yang 15k ini yang atas ya ini yang atas sendiri ini 15k kita ganti semua dengan ukuran 10k ditambah 3,3k jadi 13,3k oke kita ganti dulu ya yang kecil ini 10k yang ini 3k 3k kita seri seperti ini seperti ini ya kita seri oke setelah kita ganti semua ini seperti ini ya coba dilihat ini sudah kita pasang ya ini kita ganti semuanya oke kita tes lebih panjang ya suaranya lebih panjang kita tinggal setting trimpotnya saja kita setting trimpotnya biar lebih ngesering renyah oke Alhamdulillah sudah selesai suaranya sudah bagus terus cek sal halo 12 cek sal 12 oke tinggal kita pereskan kita pasang ke pokoknya kita rapikan terus ini kabel-kabel kita rapikan juga baru nanti kita tutup oke ikuti saja oke alhamdulillah sudah selesai kan oke ini sudah kita rapikan ya ini kita kabel tis sudah rapi semuanya, sudah kuat ini saya pakai spacer coba dilihat sendiri ya ini saya pakai tone control, can wood ini saya tambahkan master, biar lebih kuat ya mic-micannya, biar lebih keras suaranya juga jadi enak oke untuk reverb ini sudah kita modif tadi ya suaranya jadi lebih enak nanti kita coba lagi semuanya musik dengan mic-mican oke untuk ini inputan saya kenapa pakai resistor banyak ini ini saya pakai ukuran 4K7 ya 4K7 biar apa biar suaranya itu antara kanan dan kiri itu tidak apa ya biar tidak kalah antara nanti kalau ditancapkan semuanya seperti contohnya kalau DVD atau handphone atau HP atau dari input lainnya itu disambung jadi satu itu gak ada yang kalah jadi saya pakai resistor saya beda-bedakan ya antara kanan dan kiri ini 4 kanan 4 kiri kita kabung jadi satu oke mari kita coba bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ini saya mainkan ya potensiunya ini biar nanti tidak salah paham disangkain saya pakai pakai back sound di video ini asli dari suara ampli ini yang saya buat saya pakai speaker kecil ini untuk suaranya ya terus ini saya tambahkan dengan 15 in seperti biasa ini 15 in yang saya pakai yang saya pakai selamat menikmati 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 selamat menikmati